Intro Kemunculan keduanya dalam sedang gugatan cerai yang diajukan pada bulan Oktober lalu tentu saja untuk menjawab sejumlah kabar miring yang berhembus seiring mencuatnya persoalan dalam rumah tangga virus dan galih dimana sempat beredar kabar jika putri bungsu musisi legendaris Arafik ini tengah dekat dengan seorang musisi yang juga pernah terlibat dalam sebuah proyek bersama beberapa waktu lalu lantas apa sebenarnya yang membuat keduanya sepakat ingin bercerai Kemarin sempat saya sama virus tidak mau keluar karena saya juga tidak mau pergi ke masalah lagi jadi saya tegaskan kepada semua media ataupun yang menonton bahwa satu tidak ada KDRT, kedua tidak ada orang ketiga jadi saya mau menepis isu orang ketiga itu bahwa saya dan virus juga tidak ada orang ketiga di dalam kasus perceraian ini dan perceraian kami akan terus diproses karena memang sudah tidak cocok lagi karena masalahnya kalau dipertahankan justru akhirnya kita memaksa memaksa ini menjadi baik-baik saja yang sudah tidak baik-baik saja tapi kalau untuk dari permasalahan kita mencoba saling dewasa sih saling dewasa maksudnya gini permasalahan yang terjadi antara kita berdua tidak mau kita jadikan semacam sebuah hal yang berpanjangan karena kita berdua menyadari bahwa kita punya anak dan sampai kapanpun bapaknya tetap gali ibunya tetap virus jadi dia tetap butuh sosok seorang bapak dan seorang ibu dan sampai detik ini hubungan kita baik-baik saja walaupun kita berpisah selama ini misalkan fast mau main ke mal wahana apa saja kalau memang gali bisa nemenin kita ikut bareng kok masih bareng kalau masalah keuangan sama sekali itu gak benar ya yang tadi saya bilang bahwa tadi mungkin gali udah negasin sih antara yang dari moyang gue sih udah terlalu banyak sih di luar ya saya sebenarnya ya capek sih capek capek dengernya tapi ya itu dia ya resiko public figure juga ya gitu jadi kita harus terima jadi ya KDRT, orang ketiga, gali gak nafkahin saya itu semua gak benar gitu yang jelas selama gali menjadi suami saya dia selalu mencoba menjadi yang terbaik buat saya terima kasih Terima kasih.